oke people with the spirit of learning kalau kita ingat kembali disini kita sudah bisa melemparkan sebuah data ke console.log dan sekarang kita perlu memodifikasi kembali menambahkan kodingan pada class user disini setiap kelas itu pasti memiliki yang namanya adalah constructor, constructor itu adalah sebuah function jadi disini sebuah function yang akan dijalankan pertama kali apabila si user ini di import ke dalam sebuah xtml atau file javascript lainnya seperti itu kadang kita lupa membuat function save user jadi dia akan melakukan function defaultnya constructor ini untuk menjalankan yang kita inginkan misalnya disini kita ingin ketika file js ini di import dia akan mengambil mendeklarasikan users dis gate users atau kosong nah kita perlu membuat function gate users ini untuk mengambil seluruh data pengguna yang sudah kita simpan pada local storage jadi disini gate users seperti ini fungsinya lalu setelah itu kita return aja berupa json parse ya disini kita convert lagi menjadi sebuah objek local storage gate item tadi nama database nya itu kita kasih nama disini ya sorry nama table nya kita kasih users aja nah seperti ini jadi ketika file ini dijalankan dia akan menjalankan function ini kalau misalnya memang belum ada dia akan mengirim sebuah array kosong seperti ini ya oke selanjutnya karena tadi kita udah berhasil melempar data sekarang kita simpan aja datanya disini this users push datanya ya seperti ini lalu kita simpan local storage set item tadi nama data yang ingin kita simpan ya kayak nama wrapper nya lah ya itu adalah user lalu selanjutnya disini karena di local storage dia harus menyimpan berupa string ya this users oke seperti ini jadi kalau kita coba jalankan dia udah berhasil tersubmit dan kalau kita lihat pada application datanya sudah berhasil tersimpan disini ya kalian bisa lihat misalnya kita tambahin lagi nih wade nah itu ada dua sekarang datanya seperti ini kita tambahin lagi bwa kita tambahin lagi vava rara oke sekarang kita sudah memiliki banyak user yang kita simpan pada local storage jadi memang untuk proses penyimpanan ini cukup mudah ya karena codingannya juga gak begitu banyak yang penting ini sih kita perlu mengubahnya menjadi string nanti ketika kita ingin mengambilnya kita ubah lagi menggunakan parse disini ya jadi ini penjelasannya oke seperti itu kurang lebih oke sekarang kalau disini kalau kita buat data dia berhasil tersimpan tapi kita masih berada di halaman add user ya atau halaman sign up padahal saya berharap kita bisa kembali kepada halaman sign in jadi kita akan modifikasi disini ketika berhasil tersimpan kita gunakan return window location ya window location href kemana targetnya jadi kita keluar dari file javascript sorry dari folder javascript lalu kita masuk ke halaman sign in.html seperti ini oke jadi untuk console.netnya bisa kita hapus aja disini juga udah kita gak butuhin jadi kita hapus aja dan sekarang kita akan coba kembali kita bikin akun baru disini namanya bwa number one oke kita sign up dan dia berhasil ke halaman sign in seperti ini dan datanya itu juga berhasil tersimpan ya seperti ini oke jadi kita baru saja belajar gimana caranya menggunakan konsep OOP dan juga menggunakan teknologi dari local storage untuk membantu kita menyimpan sebuah data sebenarnya gak cuma menyimpan ya nanti dari data-data ini bisa kita gunakan sebagai bahan state management di dalam proyek kita kedepannya selamat menikmati selamat menikmati